PEMBUNUHAN NIA KURNIA SARI Tunjuk terbaru, polisi menemukan tas pelaku ketika sedang menyisir hutan. Hari ini, kami menemukan satu tas milik pelaku, Jekata AKBP Ahmad Faisal Amir, Minggu, 15 September 2024. Namun, Faisal tidak merinci isi yang ada di dalam tas milik terduga pelaku. Ia hanya menyebut, isi di dalam tas tersebut berupa bukti pendukung terkait kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Berisi sejumlah barang bukti pendukung untuk meningkatkan proses pencarian, e-ucapnya. Kabit Humas Polda Sumbar Kombes Poldwi Sulistiawan mengatakan pelaku lebih menguasai medan dari personal kepolisian mengingat pelaku diduga warga sekitar. Hal itu yang membuat pelaku kerap berhasil melarikan diri saat polisi mengendus persembunyiannya. Pengejaran pelaku saat ini dilakukan tim khusus yang terdiri dari DITRESKRIMUM Polda Sumbar dan Polres Padang Pariyaman. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Polres Tetangga untuk membantu penangkapan pelaku. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.